Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu sagu dumadi Kembali lagi di channel Babat Nusantara Pada kesempatan kali ini Akan melanjutkan cerita Hamupti Palapa Bagian ke 7 Liyahwiat meminta dengan suara memelas Prada Basu yang menunduk, menengadah, dan menghirup udara Memenuhi paru-parunya Liyah menurut Harjinikse sudah mati sang Prabu Bagaimana Prabu Putri akan bertemu dengan seorang yang sudah mati Tunjukkan kepadaku dimana kuburnya Pertanyaan yang mengarah itu makin membingungkan Prada Basu Berhadapan dengan Patiga Jamada Ia bisa bergilah Namun sulit ia melakukan itu dihadapan Diyahwiat Raja Dewi Marajasa Secara tersamar Jawaban yang ia berikan Bermuatan isarat Dia menurmasi hidup Kakang Prada Basu Diyahwiat memberi tekanan yang lebih tajam Aku tidak ingin menggunakan hakku sebagai seorang Raja Putri untuk menerima jawaban yang jujur Aku ingin Kakang Prada Basu Mau memberi jawaban yang jujur dengan ikhlas berlatar kedekatan kita selama ini Apakah Kang Tiga tidak mau mengatakan keadaan yang sesungguhnya Prada Basu makin tersudut dan tak merasa punya pilihan lain Hamba akan menyampaikan keadaan yang sebenarnya Tetapi hamba munceng permintaan Ya, jawab Diyahwiat dengan amat tangkas Apa permintaan Kakang? Hamba hanya mohon Prabu Putri berkenan memahami keadaan Kerut genik Diyahwiat menandai bagaimana ia menimbang keadaan Bahwa hamba harus menjamin Diyahmenur berada dalam keadaan aman Kakang Kajamada dengan sikapnya yang demikian merupakan sumber bahaya atas keselamatan perempuan itu Mungkin hamba tak keberatan mempertemukan Prabu Putri dengan Diyahmenur Tetapi mohon jangan dibawa ke istana Prabu Putri memandang Prada Basu dengan raut muka berserisri Bahwa Diyahmenur masih hidup Hal itu menyenangkan hatinya Selama ini ia berangan-angan akan mempertemukan suaminya dengan Diyahmenur Agaknya peluang itu masih terbuka untuknya Hamba juga meminta agar Prabu Putri tidak mempertemukan Diyahmenur dengan tuanku suami Prabu Putri Tambah Prada Basu Segera Prabu Putri mencuatkan alis Mengapa? Prada Basu memacamkan mata untuk mengumpulkan sekena kekuatan Karena jawaban yang akan disampaikan haruslah dilambari dengan keberanian Hamba punya alasan untuk hidup Prabu Putri Jawab Prada Basu Karena baru saja dan belum lama Diyahmenur akhirnya mau membuka hati terhadap keinginan hamba Diyahmenur Hardinisi telah menjadi istri hamba Prada Basu memandang tak bergedip ke arah jalan memanjang Yang akan membawa rombongan Prabu Putri yang ditandu kembali ke Istana Majapahit Di arah pandang matanya, bayangan rombongan itu masih terlihat Tetapi sejenak kemudian lenyap ketika berbelok Ketika Prada Basu mengarahkan pandangan matanya sedikit ke kiri Di halaman rumah Ki Songgoruki, beberapa orang tetangga sedang menggrombol Di halaman rumah Ki Jalak Mangur, para tetangga yang berkumpul jumlahnya lebih banyak lagi Yang masih berkumpul di situ Termasuk orang-orang dari pedukuan sebelah yang ikut Mangahayu Bagyo kehadiran Prabu Putri di pedukuan itu Rupanya kabar kehadiran Sang Prabu Putri Dengan cepat menyebar dan diketahui oleh banyak orang melalui ketok tular Apa jawabanmu terhadap pertanyaan yang diajukan Prabu Putri? Tanya Senopati Gajah Enggon Prada Basu berbalik dan menatap wajah Gajah Enggon tanpa bergedip Tak ada senyum di wajah Prada Basu yang justru terlihat tegang Menurutmu, apa aku telah melakukan sebuah kesalahan? Tanya Prada Basu, Gajah Enggon sedikit bingung Kesalahan bagaimana? Karena kamu berbohong atau justru menjawab apa adanya? Jawaban yang mana yang kau berikan? Prada Basu mencairkan sikatnya Senyum mulai mencuat meski sulit dipahami Senyum itu berlatar belakang macam apa? Aku menjawab apa adanya? Jawab Prada Basu Akan tetapi, jawaban yang apa adanya itu Aku sama sekali tidak tahu Apakah akan menyebabkan Prabu Putri berkenan? Lebih-lebih, jika jawabanku itu disampaikan kepada Tuan Kuwijaya Rajasa Yang Pramiswara Sang Apanji Wah Ningyun Gajah Enggon menatap Prada Basu Dengan rasa penasaran yang makin menanjak Sebenarnya, apa jawaban yang kau berikan? Apakah Dihah Menur itu masih hidup? Prada Basu memerlukan waktu untuk termangu Seperti melamun atas kehadiran wajah Dihah Menur Hardiningsi Sang Sekar Tanjung di kelopak matanya Perempuan cantik tetapi selalu murung Adakah murung di wajah perempuan itu Akan terkelupas bersama dengan keputusan yang telah diambil Dihah Menur memang masih hidup Jawab Prada Basu Oh, terus? Sang Prabu Putri berniat membawa Dihah Menur ke istana Dan akan dibuatkan istana Tambah Prada Basu Bagus itu Jawab Gajah Enggon dengan tangkas Aku tidak menyangka Prabu Putri ternyata berhati mulia Dan mau berbagi Kalau kau mencemaskan sikap kakang pati kejamada Kurasa ketakutanmu itu tidak perlu terjadi Setelah Sang Prabu Putri Dengan terang mengumumkan keberadaan Dihah Menur Senyum berada Basu terasa ketir Ia menggeleng Apa yang masih menjadi kejalan hatimu? Betapa panjang tarikan nafas Prada Basu Dalam mengisi paru-parunya Aku keberatan Karena Dihah Menur telah menjadi istriku Jawab Prada Basu Terbelala Gajah Enggon Mendapat jawaban itu Namun dengan segera Gajah Enggon tersenyum Dijabatnya tangan sahabatnya Dengan genggaman yang amat kuat Selamat Kata Gajah Enggon Prada Basu menerima jabatan tangan itu Sekaligus menjadi simbol Pembuka senyumnya yang lebih lebar lagi Sebaiknya kita berangkat Sebenarnya aku sudah berkemas Untuk perjalanan panjang Yang akan kita tempuh Aku tinggal mengeluarkan kuda Dan berpamitan kepada para tetangga Gajah Enggon mengedarkan pandangan matanya Ke pekarangan rumah Prada Basu Yang gundul tak ada tanaman apapun Jika ada tanaman yang hidup Hanyalah beberapa pohon ketila pohon Yang merangas karena demikian parahnya keadaan Kedepan jika hujan belum turun juga Mulai dikata rakyat Majapahit akan menderita Gajah Enggon orang yang ramah Melihat orang-orang bergerombol Di halaman rumah di Songgorugi Gajah Enggon justru mendatanginya Bagaimana dengan kemarau panjang ini? Gajah Enggon membuka percakapan dengan ramah Beberapa orang itu berebut saling menjawab Keadaan akan memburuk Tuan Senopati Jika bulan depan hujan belum turun juga Masa panen berikutnya akan mundur Gajah Enggon mencerna jawaban itu Tetapi bagaimana dengan bahan makanan? Apakah mencukupi untuk berapa waktu ke depan? Tambah Gajah Enggon Orang-orang itu saling pandang Bagaimana dengan Lumbung? Apakah masih ada persediaan? Kembali orang-orang itu saling tengok Lumbungu sudah habis Tuan Senopati Kisonggorugi menjawab Tetangganya terkejut Kaget oleh jawaban yang ternyata jujur Adalah agak aneh Kisonggorugi yang selama ini Sering membusungkan dada itu Ternyata mampu pamer wajah memelas Senopati Gajah Enggon memandang Kisonggorugi dengan Iba Kedepan makan apa? Tanya Enggon Tiwul Mangut-mangut Gajah Enggon Yang lain Tanya Gajah Enggon Kalau aku sedikit lebih beruntung Semula aku menduga Tahun ini akan terjadi kemarau panjang Jadi aku menyisikan panen untuk menuhi tumbuh di Lumbung Dugaanku atas kemarau panjang itu benar Setidaknya untuk 3 bulan ke depan Keluargaku tidak akan kelaparan Aku bukan orang yang kaya Senopati Aku hanya beruntung Perhitunganku kali ini benar Kedepan aku punya ramalan sendiri Yaitu ketika orang-orang saling berbalap menanam padi Aku menyisikan pekarangan untuk kutanami cabai Karena cabai akan mengalami kelangkaan Gajah Enggon amat tertarik Terhadap perhitungan orang itu Bagaimana cara kamu memperkirakan kemarau panjang akan terjadi? Orang itu membalas tatapan Gajah Enggon Dengan raut muka biasa Sebagai tanda kelubuannya Aku hanya mengandalkan ilmu titen Sewindu yang lalu keadaan seperti ini Padahal semindu sebelumnya juga terjadi kemarau panjang Jadi hitungan itu Aku menduga kemarau panjang akan datang Ternyata benar Aku bernasib mengejur Telah mempersiapkan diri menyongsung kedatangan rasa pacakli ini Dengan sebaik-baiknya Panen di pertengahan tahun yang lalu Tidak kejual seluruhnya Sebagian aku simpan di Lumbung Gajah Enggon memandang orang itu dengan tatapan mata takjub Jadi kau mengamati selama bertahun-tahun Untuk mengetahui apa yang terjadi sekarang ini berdasar pengamatanmu delapan tahun yang lalu Orang itu tersenyum Apa yang kemudian diucapkannya bukanlah karena kesombongannya Wajahnya menyiratkan kelubuannya Saat menyampaikan pendapatnya Kalau ramalanku tidak salah Tuhan Ucapnya Setelah musim hujan nanti tiba Dimulai sejak warso udang Sarat terontok dan hemantah dingin Majapahit akan menghadapi masa bahan makanan berlimpah Namun selanjutnya para petani harus berhati-hati di bulan sisiro yang sejuk berkabut Pasonto dengan dedaunan luruh sampai ke masa krisma yang panas Bulan-bulan ini banyak sekali hama penyakit Sewindu yang lalu para petani pada gagal panen Gajah Enggon layak merasa kagum terhadap lelaki tua itu Yang meski hidup di desa Memiliki pengetahuan yang tidak boleh diremehkan Terhadap penanggalan berdasar musim Bahkan mampu menandai adanya hal-hal khusus pada bulan-bulan itu Rasa ingin tahu Gajah Enggon melebar lebih jauh Paman memiliki beberapa putra Tanya Gajah Enggon Pertanyaan yang membelok dengan tiba-tiba itu Menyebabkan orang itu mendadak tertawa lebar Aku punya anak dua belas tuan Jawabnya dengan mulut menyeringai Banyak sekali Kata Enggon Ya jawab orang itu Anakku dua belas dan sudah mentah semua Masing-masing telah kukawinkan dan memberi tujuh belas orang cucu Gajah Enggon memandangi orang itu tanpa bergedip Pada bulan Sarawono kemarin Anakku yang pertama memberiku cucu lagi Pada bulan Bodro Kukawinkan anak bungsuku Dua bulan setelah itu Yaitu pada bulan Kartika Yang Widhi berkenan memanggil istriku Untuk menghadap ke alam pangerantunan Gajah Enggon termangu dan bahkan ikut larut Melihat laki-laki itu tersenyum Yang sebenarnya Merusaha menghabis jejak keterdian Yang sempat mencuat Bagi suami manapun Kematian seorang istri Selalu meninggalkan duka yang mendalam Gajah Enggon lalu mengarahkan pandangan matanya Ke seorang lagi Kalau kamu bagaimana Keadaanku lebih parah daripada kisongoruki Kata orang itu Aku tidak punya gablek atau jagung Lumbungku berukuran paling besar di bedupan ini Tetapi tidak ada isinya sama sekali Masa panen kemarin Padiku rusak parah di berangus tikus Untuk menahan lapar Aku terpaksa menurunkan kelapa Gajah Enggon menjuatkan sebelah alisnya Makan kelapa Ya Sebagian aku bawa ke pasar daksina Gajah Enggon yang melihat Secara langsung kehidupan Yang menyesakan dada itu Menahan nafas Namun ia punya cara Untuk menyelamatkan Nasi buru para tetangga Prada Basu itu Misuk di hadisani secara Kata Gajah Enggon Cobalah kalian ke istana Dan melakukan PP Katakan bahwa kalian berasal dari pendukuan ini Katakan bahwa kalian adalah tetangga Giprah De Basu Dan mintalah bantuan Istana pasti mengeluarkan cadangan bahan makanan Untuk membantu kalian menyambung umur Mata Gisongorugi berbinar Benarkah itu Senopati? Tanya Gisongorugi Apakah bantuan pasti akan turun diberikan kepada kami? Ya jawab Gajah Enggon yakin Katakan saja Kalian adalah tetangga Giprah De Basu Nasib kalian pasti akan diperhatikan Tawaran yang diberikan Gajah Enggon itu Sungguh menarik minat Sekaligus hal itu Memancing rasa penasaran mereka Terhadap siapa sebenarnya Prada Basu Orang yang selama ini dianggap remeh Yang ternyata Menyembunyikan jati diri Apakah aku boleh bertanya Soal tetangga kami itu Tuan Senopati? Bertanya salah seorang dari mereka Kenapa? Balas Gajah Enggon Soal Giprah De Basu itu Siapakah sebenarnya dia? Gajah Enggon memandang wajah orang-orang di depannya satu persatu Apakah kalian belum tahu siapa dia? Tanya Gajah Enggon Belum Jawab orang itu serentak Giprah De Basu tidak pernah menceritakan siapa dirinya? Tanya Gajah Enggon lagi Tidak Kali ini yang menjawab Gisongorugi Gajah Enggon tersenyum Prada Basu itu bukan orang sembarangan Andai ia tidak mengundurkan diri dari kesatuan Bayangkara Pangkatnya mungkin telah menggapai Senopati Tetapi itulah Prada Basu tidak silau dengan gemerlapnya pangkat Ia pilih berada di luar Karena sebuah keyakinan Yang harus dipegang teguh Itu sebabnya Siapapun orang di Majapahit menghormatinya Pati Gajah Mada menghormatinya Aku menghormatinya Bahkan kedua Prabu Putri Semua menaruh rasa hormat padanya Peranda Basu memang bukan orang sembarangan Hening menyebab menyeruak Kisongorugi yang selama ini terlalu meremehkan tetangganya itu Yang sering meremehkannya melalui bualan yang muluk-muluk Atau menganggapnya sebagai orang yang tak berguna Merasa harus segera mengakhiri kebiasaan buruknya Tidak gunanya membual mengaku bersahabat dengan Gajah Mada Untuk mengelambungkan diri Indahnya kebohongan dan kehayalan Ketika berhadapan dengan kenyataan Sungguh amat menyakitkan Berangan-angan punya uang banyak Berangan-angan beristri cantik Atau menyandang jabatan dan pangkat tinggi Akan terasa nyeri di ulu hati Ketika tersadar Bahwa semua yang indah itu hanya khayalan Tidak ada gunanya melakukan semua itu di hadapan Pradebasu Suara kuda meringki Memecah perhatian mereka Dari halaman samping rumahnya Pradebasu menuntun kuda kebanggaannya Apakah Ki Pradebasu itu akan pergi? Bertanya Ki Jalak Mangur Ya, jawab Gajah Ingon Kemana dan berapa lama? Gajah Ingon mengarahkan perhatian Ke Pradebasu yang sibuk memasang pelana di atas kuda Ia akan pergi bersamaku Untuk melaksanakan tugas negara Ia memang bukan prajurit Yang karenanya harus tunduk pada perintah pimpinannya Meski Ki Pradebasu berada di luar Dengan senang hati Ia akan memberi bantuan Jika negara membutuhkan Perjalanan yang akan ditempunya Adalah semata-mata Karena panggilan jiwanya Bukan karena panggilan isi perut Penampilan Pradebasu telah berubah Dan tampak mendebarkan Rambutnya yang semula dibiarkan terurai Kini dikelung-keling tepat di atas kepala Pakaian yang dikenakan ringkas dan ketat Menggambarkan kelincahan dan kekuatannya Yang paling mencinta perhatian Adalah rentengan pisau yang ditata berantai Pada selempang terbuat dari kulit harimau Dan persetiaan anak panah di endong Yang diselempangkan di punggung Dan sebagian ditatam menggantung Di pelana kuda Benar-benar sebuah penampilan Yang berubah dan mendebarkan Melihat Pradebasu yang telah siap Gajah enggon yang berada di halaman rumah Kisongoruki harus mempersiapkan diri Orang-orang yang berkumpul Bergeser menuju rumah Pradebasu Demikian juga dengan orang-orang Yang menggerombol di bawah pohon saman Di tepi jalan Maupun yang berada di dekat pagar Pradebasu memandang mereka Pandangan matanya juga jatuh Ke wajah Kisongoruki Cara Kisongoruki membalas Tatapan mata Pradebasu telah berubah Kisongoruki tak lagi berani Menengada dan memusungkan dada Para sanak tetangga semua Kata Pradebasu Aku akan pergi untuk waktu yang panjang Aku menitipkan rumah ini Kalau kayu penumpangnya doyong Bantulah dengan menegakkan kembali Tetapi kalau terlanjur ambruk Karena ditetak jang angin Biarkan saja sekalian Kelak ketika aku pulang Aku akan merepotkan para sanak tetangga Untuk membangunya kembali Hening yang menyelinap Adalah karena isi semua dada Bagi terampas Dan terasa mendelong Dan yang paling merasakan sentakannya Adalah Kisongoruki Bagaikan kehilangan tenaga Kisongoruki berusaha Sekuat tenaga bertahan diri Dengan sekuat tenaga pula Yang menggerakkan kaki Melangkah mendekat Pradebasu memberikan perhatiannya Adalah Tanya Pradebasu Komat Kamit Kisongoruki Akan berbicara Dengan dua telapak tangan Saling remas Namun Beberapa sulit Melontarkan kata-kata Dari mulutnya Pradebasu sangat memahami Keadaan tetangganya itu Yang rupanya Sangat terpukul Manakala Melihat kenyataan yang sesungguhnya Aku minta maaf Akhirnya terlontar juga Sebuah ucapan dari mulutnya Pradebasu tersenyum Apa yang harus dimaafkan Aku tidak melihat kesalahan apapun Yang kau lakukan Betapa sambungnya aku selama ini Dan betapa buta mataku Karena tidak melihat siapa kau Pradebasu tak henti-hentinya Menggembar senyum Menurutku Tak ada masalah Yang menyebabkan kau harus Merasa bersalah Sudah Kisong Harugi Janganlah kau melihatku Dengan cara berbeda Dari sebelumnya Tak ada yang berubah pada diriku Siapakah aku Aku tetap Pradebasu tetanggamu Kau tak perlu mengubah sikap Kisong Harugi menunduk makin dalam Akhirnya Pradebasu Merasa telah tiba waktunya Untuk berpamitan Tanpa menyangga beban Pradebasu naik ke bunga kuda Yang telah disiapkan Demikian pula dengan senopati Gajah engkot Pradebasu melambengkan tangan Selamat jalan ke Pradebasu Terlihat salah seorang penduduk Pradebasu tersenyum lebar Sejenak kemudian Dua orang pilih tanding itu Membalap kudanya Dengan meninggalkan debu Di sepanjang jalan yang dilewati Dan masih menyisakan Rasa takjub Yang tidak berkesudahan Bagi para tetangganya Di langit Tak ada selembar pun mendu Yang dirindukan Tak ada mega yang menjadi Cikal bakal hujan Ada satu hal yang tadi belum sempat Aku tanyakan Kata Pradebasu Kau sudah menghadap Ibu Suri Gayatri Sudah Jawab Gajah engkot Sambil mempercepat Gerak kudanya Agar bisa berpacu Berdampingan Apa kata Tuan Putri Biksuni Lanjut Pradebasu Dengan Pradebasu Sedikit memperlambat Dan dengan Gajah engkot Mempercepat Laju kudanya Akhirnya Kedua Satria itu Merderah berdampingan Ibu Suri Raja Patni Memberiku petunjuk samar-samar Aku disuruh memulainya Dari ujung galuh Aku disuruh mengikuti Jejak hujan Dengan cara itu Kita akan menemukan kembali Kedua benda pusaka Yang hilang itu Tuan Putri Tuan Putri Ibu Suri Gayatri Mengatakan Boleh dikata Hidupku bahkan baru dimulai Dari tempat itu Jawab Gajah Enggon Pradebasu Mengerutkan kening Sebagaimana Gajah Enggon Pradebasu Tidak mampu Menebak Apa dibahli Pesan yang aneh itu Belum beberapa Jengkal perjalanan itu Ditempuh Dari arah berlawanan Terlihat Berderap lima ekor kuda Yang ditunggangi Oleh orang-orang Yang pasti mumpuni Dan berikel Dalam olah berkuda Bagi kesetanan Dan mungkin takut Kehilangan waktu Orang-orang berkuda itu Membalap Membelah angin Karena jalan di depan Menyempit Dan salah satu pihak Arus mengalah Berada basu Memperlambat diri Bahkan berhenti Rombongan orang-orang berkuda itu Makin dekat Makin dekat Dan kemudian Bersimpangan Orang-orang itu Tergesa-gesa sekali Itu sebabnya Mereka tidak Mengurangi Kecepatan Rombongan orang berkuda itu Sama sekali Tidak tertarik Pada keberadaan Mereka berdua Siapa mereka? Tanya Prada basu Entah Jawab Gajah Enggon Ada yang menarik Perhatianmu? Gajah Enggon Menggeleng Apa mereka akan Buat menarik Majapait? Lanjut Prada basu Prada basu Agak cemas Tetapi Tidak dengan Gajah Enggon Jika ada Pihak yang Berniat Berbuat Onar Di Majapait Dengan mudah Akan diketahui Karena demikian Rapatnya penjagaan Atas keamanan Istana dan Kota Rajam Kelisahan Didisebar Di mana-mana Apalagi Karena peringatan Yang diberikan Oleh Ibu Surika Yatri Bahwa maling Akan mencoba Masuk kembali Kelingkungan Istana Sehingga Penjagaan Benar-benar Diperketat Segena Prajurit Telah Diturunkan Dalam Berbagai Penyamaran Berada basu Sependapat Siapapun Orang-orang Berkuda Itu Tak boleh Menghentikan Perjalanan Yang ditempunya Apapun Yang akan Mereka Lakukan Di Kota Raja Andai Mereka Hendak Berbuat Jahat Pengawalan Prajurit Yang berlapis-lapis Pasti Akan menghadang Mereka Prajurit Sandi Bahkan Akan Langsung Memantau Mereka Sejak Pertama Masuk Di Lingkungan Kota Raja Perada basu Menggerakkan Kendali Kudanya Sebagai Isarat Untuk Kembali Bergerap Deput Tebal Pun Mengebul Kuda Perada basu Adalah Kuda Pilihan Dan Sangat Gemar Di Pacu Apalagi Jika Ada Pesaing Yang Bisa Ditantang Beraduk Balap Kuda Demikian Dengan Kuda Mili Senopati Gajah Enggon Yang Bergumal Ototnya Bagi Terbang Mereka Melesat Matahari Yang Semula Berada Di Puncak Telah Sedikit Dayong Ke Arah Barat Menjadi Penyebab Semua Bayangan Benda Apapun Pepohonan Batu Tiang Rumah Dan Orang Berdiri Mengayun Ke Sebelah Timur Matahari Yang Orang Memanggilnya Dengan Sebutan Serengenge Dibuja Bagi Dewa Dengan Panggilan Hyang Bagas Koro Juga Ada Yang Menyebut Mbak Toro Suryo Keliatnya Sungguh Memeras Keringat Siapa Saja Panas Mengigit Itu Yang Menjadi Penyebab Air Yang Menguap Dari Sungai Sungai Yang Kemudian Kering Dan Dari Laut Yang Tak Henti Hentinya Mendepurkan Ombak Menggerus Pantai Sempat Berubah Menjadi Awan Seolah Air Yang Menguap Itu Langsung Murca Tak Ketahuan Jejaknya Padahal Semua Orang Merindukan Awan Awan Itu Semua Orang Berharap Harap Jemas Atas Kehadirannya Tidak Hanya Semua Orang Tetapi Cobalah Dengar Cerit Semua Pemohonan Bahkan Yang Paling Tangguh Terhadap Kebutuhan Air Sekalipun Nyudanta Merangas Dengan Daun Daun Membelarak Kering Perempuan Itu Yang Semelah Sibuk Mengucurkan Air Dari Dalam Bumbung Ke Beberapa Pohon Cabai Yang Ditanam Di Pekarangan Rumahnya Mendungakkan Kepala Ketika Terdengar Derap Kudar Dari Kejauhan Senyum Perempuan Itu Akan Merekah Karena Terlanjur Menduga Siapa Orang Yang Berkuda Itu Namun Segera Dibatalkan Ketika Pendengarannya Mampu Memindai Kuda Yang Datang Itu Lebih Dari Satu Apakah Itu Ayahmu Perajakah Pertanyaan Itu Terlontar Dari Mulutnya Sang Perajakah Dengan Penuh Keyakinan Menganggu Selebihnya Bocah Cacat Jiwa Itu Tak Pernah Menggeser Pandangan Matanya Dari Pohon Yudanta Di Depannya Setidaknya Beberapa Jumlah Lidi Yang Tersisa Dari Satu Pelopah Telah Ia Hitung Dengan Tuntas Bocah Itu Entah Apakah Ia Layak Disebut Bodoh Dengan Kemampuannya Yang Langka Itu Dengan Kemampuan Aneh Itu Perajakah Mampu Melihat Sesuatu Yang Orang Lain Tidak Tahu Namun Karena Tak Kemampuannya Menjalin Hubungan Dengan Orang Lain Menyebabkan Perajakah Dianggap Sebagai Bocah Bermasalah Kau Yakin Itu Ayahmu Perajakah Tanya Perempuan Itu Lagi Perajakah Meski Diam Kembali Menganggu Bocah Itu Begitu Yakin Orang Berkuda Yang Datang Itu Memang Ayahnya Tak Berduli Meski Suara Derab Kuda Berasal Dari Dua Ekor Kuda Hirama Derab Yang Mungkin Berbeda Beda Setiap Kuda Dapat Dibedakan Dengan Amat Mudah Dan Jelas Oleh Ketajaman Mata Hatinya Hal Yang Tidak Mungkin Dilakukan Orang Biasa Perempuan Itu Yang Berwajah Cantik Paling Cantik Dari Para Tetangga Di Perdukuh Hanya Namun Dengan Saksama Menyembunyikan Kecantikannya Melalui Penampilan Dan Bagian Sederhana Yang Dikenakannya Rambut Yang Hanya Dikelung Melalui Cara Paling Sederhana Agar Tidak Menarik Perhatian Lelaki Dilengkapi Sikap Yang Menutup Diri Agar Para Tetangga Tidak Terlalu Sering Datang Namun Bahwa Pada Dasarnya Ia Memang Cantik Rambut Dibuat Awutan Pun Tetap Cantik Kecantikannya Terlalu Kuat Dan Menonjol Itulah Yang Menyebabkan Para Laki-laki Dibudukan Itu Baik Yang Tua Maupun Muda Banyak Yang Menyisikan Waktu Sekedar Mengangankan Dan Membawanya Ke Alam Mimpi Akan Tetapi Lelaki Mana Yang Berani Menggoda Perempuan Itu Karena Konon Suaminya Yang Jarang Berada Di Rumah Bukan Orang Sembarangan Ia Mantan Prajurit Dari Pasukan Khusus Bayangkara Yang Pasti Akan Menggila Siapapun Yang Berani Menggoda Istrinya Untuk Berani Menggoda Perempuan Itu Benar-benar Diperlukan Nyali Yang Besar Tubuh Perempuan Cantik Itu Tinggi Semampai Sepadan Dengan Ukuran Badannya Yang Langsing Tetapi Padat Wajahnya Bersih Dengan Tatapan Yang Selalu Berseri Matanya Mungkin Bagian Yang Paling Indah Dan Menyenangkan Tidak Tersenyum Saja Sudah Cantik Apalagi Ketika Tersenyum Ibarat Lintang Panjer Sore Yang Muncul Bersamaan Dengan Senja Datang Atau Lintang Panjer Rahino Yang 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 Akan Lenyap Menjelang Pagi Datang Begitu Gemerlap Dan Sering Menyebabkan Orang Salah Paham Perempuan Itu Sebenarnya Bersikap Biasa Saja Lawan Bicaranya Yang Salah Mengartikan Di antara Penduduk Perdukuan Itu Memang Ada Yang Tak Mampu Mengendalikan Diri Gidervo Alit Namanya Meski Ia Telah Beristri Dan Memiliki Enam Orang Anak Kegelisihannya Mengeliat Melihat Kecantikan Diyah Menur Tetangga Yang Tinggal Di Perdukuhan Panyaman Yang Belum Kenap Empat Tahun Gidervo Alit Sering Sakit Meriang Dan Minta Dikerokin Istrinya Yang Bingung Karena Akhir Akhir Ini Sering Mendapati Suaminya Tak Sehat Sisa Nyali Yang Dimiliki Gidervo Alit Dalam Menyalurkan Hasratnya Hanyalah Dengan Melintas Halaman Rumah Diyah Menur Saat Pergi Kesawak Atau Sepulangnya Pilihan Jalan Yang Terasa Aneh Karena Lebih Jauh Dan Melingkar Melalui Cara Itu Gidervo Alit Berharap Akan Mendapat Kesempatan Melihat Diyah Menur Menjemur Pakaian Atau Memetik Daun Singkong Di Bekarangan Ande Ande Kata Mungkin Sungguh Menyenangkan Jika Bisa Menawarkan Diri Membantu Menjemur Bisa Bertegur Sapa Dengan Perempuan Itu Sungguh Berharga Lebih Mahal Dari Bungkahan Emas Di Sisa Kesempatan Yang Dimilikinya Gidervo Juga Berande Ande Ande Kata Ia Hidup Sendiri Ande Ia Tidak Punya Istri Yang Dengan Demikian Ia Bebas Berhubungan Dengan Perempuan Lain Atau Ande Perempuan Yang Bernama Diyah Menur Itu Bisa Dimiliki Hanya Sebatas Itu Yang Gidervo Alit Berani Selebihnya Tidak Karena Tak Ingin Nyawanya Tercabut Sejak Datang Dan Bertempat Tinggal Di Payaman Prada Basu Secara Belak-belakan Memperkenalkan Diyah Menur Sebagai Istrinya Sekaligus Memperkenalkan Dirinya Sebagai Mantan Prajurit Bayangkara Hal Itu Menyebabkan Para Lelaki Di Bulu Payaman Tak Ada Yang Berani Berbuat Macam-macam Kepada Diyah Menur Meski Prada Basu Sering Berpergian Entah Kemana Orang-orang Lugu Itu Pun Percaya Antara Diyah Menur Dan Prada Basu Memang Merupakan Pasangan Suami Istri Tidak Seorang Pun Yang Menyadari Ada Sebuah Sandiwara Rumit Yang Mempungkus Persoalan Di Antara Mereka Kidarbo Ali Telah Dua Kali Melintas Di Jalan Depan Rumah Yang Terpencil Itu Ia Berani Melakukan Karena Yakin Perempuan Itu Sedang Sendiri Hal Itu Bisa Ditandai Dengan Kosongnya Kandang Kuda Yang Berarti Ki Berada Basu Sedang Tidak Berada Di Rumah Namun Suara Kuda Yang Datang Berderap Di Siang Itu Mendorong Kidarbo Lari Terbirit Dengan Sikap Lelaki Bersembunyi Di Balik Barisan Pagar Pohon Bersemak Belukar Dari Tempatnya Kidarbo Alit Mengintip Dia Menur Tersenyum Senang Melihat Siapa Yang Datang Namun Dengan Segera Perempuan Cantik Itu Menghapus Jejahnya Dari Raut Mukanya Karena Berada Basu Datang Tidak Sendirian Dia Menur Memiliki Daya Ingat Yang Tidak Buruk Wajah Orang Yang Datang Bersama Prada Basu Itu Pernah Dilihat Di Balai Prajurit Beberapa Tahun Yang Lalu Tidak Terima kasih telah menonton!